Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TV Rimbung Kulu, Anda kembali menjaksikan berendomasi bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini pengawasan media jelang pilkada. Dan kita sudah di segmen terakhir nih, Mas Agus dan juga Mas Asrul, mungkin ada statement yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana pengawasan media jelang pilkada ini mungkin untuk media ataupun mungkin untuk masyarakat agar mungkin kesadaran semakin meningkat ke depan. Seperti apa? Ya tentu baik kami di KP Pusat dan teman-teman KPI daerah Bengkulu tentu mengharapkan keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan tentunya itu. Selain itu bagaimana mereka mencerna informasi-informasi yang ada baik itu melalui media sosial maupun media konvensional lembaga penyiaran itu supaya tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat melihat dari segisi program-program apa yang ditawarkan untuk masyarakat, misi-misinya bagaimana, bagaimana track record mereka tentu harus dilihat. Tentu informasi-informasi yang mendalam seperti ini ada di lembaga penyiaran, lebih detail karena di sosial media karena sifatnya lebih singkat ya. Itu hitungan-hitungan singkat meskipun berbasis algoritma tapi menurutku kekuatan lembaga penyiaran dalam mempengaruhi masyarakat bagaimana mereka memilih pemimpin yang baik tentu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke baik, Mas Agus sendiri apa sebetulnya kita harapkan untuk lembaga agar mungkin pengawasan selama pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan khususnya masyarakat juga bisa ikut mengawasi nanti ke depan. Kalau menurut saya kita harus melihat bahwa ada perubahan yang menjadi koridor penting bagi kita dalam melihat bagaimana media ini digunakan. Kalau dulu media masa ini kan adalah sentral dalam pengertian ketika memproduksi yang namanya informasi, pesan, hanya institusi media masalah yang punya otoritas itu. Nah saat ini kembali harus dikatakan bahwa masing-masing individu itu menjadi produsen bukan lagi konsumen yang namanya informasi. Maka konsekuensinya ketika kita terhubung dengan internet, terhubung dengan televisi, terhubung dengan radio berbasis gadget digital, kita harus meningkatkan kesadaran dan imun kita dalam menyaring yang namanya informasi-informasi yang berkategori hoax yang kemudian tidak benar. Karena itulah yang dapat kita lakukan selaku masyarakat dalam rangka membantu kawan-kawan yang bekerja di pengawasan mulai dari KPI, Bawaslu. Karena tadi kalau kita serahkan sepenuhnya tentu tidak akan mampu dilakukan. Karena ada celah-celah tadi yang bagaimanapun membutuhkan yang namanya perhatian masyarakat untuk memonitor itu. Nah partisipasi masyarakat ini juga diharapkan berkontribusi terhadap kesadaran kita dalam berdemokrasi. Terima kasih banyak Mas Agus sudah menyebutkan waktu. Terima kasih Mas Asrul dan Pemirsa TVRI Bengkulo berkaitan dengan tema kita pada hari ini, pengawasan media celang pilkada. Memang kita masyarakat juga ikut berperan tentu untuk berpartisipasi, mengawasi agar mungkin pilkada ini berjalan dengan baik. Nanti di 2024 mendapatkan hasil yang baik. Akhirnya saya Afriko Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.